Tapi banyak orang juga bilang Pak, Jawa ini adalah kunci. Nah kan jadi bermain di Jawa Tengah tapi pada akhirnya di skala nasional ini kunci Pak. Kira-kira di mata Pak Ganjar, ya kita kan semua sekarang sudah tahu bahwa Pak Ganjar akan masuk menjadi salah satu kandidat Capres. Meskipun belum didaftarkan secara resmi nanti pada saatnya ya Pak. Nah tapi sebagai seorang pemimpin nasional ke depan, pengalaman Bapak di Jawa Tengah apa yang menurut Bapak paling penting dan berharga? Pengalaman yang Bapak ambil untuk kemudian akan Bapak leverage di level nasional Pak? Sebenarnya hanya ada dua komas di mata publik itu. Yang pertama adalah layan hukum yang baik. Jadi pemerintahnya satu bersih tidak korupsi, yang kedua melayani. Nanti kalau ini kita belah satu-satu dalam satu sektor begitu ya, maka investasi kita gampang apa enggak? Dalam konteks ini adalah perizinan. Maka kenapa saya mengontrol betul perizinan kita dan kami pernah juga, mohon maaf sekali lagi, harus melakukan pemecatan terhadap pegawai yang meminta semacam pungguli begitu dan mempersulit perizinan, ya sudah pemberhenti aja segitu. Ini satu untuk menunjukkan ketegak. Lalu kemudian layanan publik yang lain itu kita buka, umpama pengaduan-pengaduan dari masyarakat. Karena ketika masyarakat mendapatkan layanan baik, Pak saya buat kakak kok sulit sih, Pak. Saya buat KTP kok sulit. Pak kenapa sih layan kesehatan kita buruk? Pak akses pelitikan yang digembar-gemburkan itu faktanya sulit. Tapi kalau kemudian statementnya hanya gitu-gitu aja tidak turun langsung dan tidak dibongkar, pada soal itu tidak selesai. Maka ketika kemudian kita berbicara secara nasional, siapa yang kemudian mesti dibawa, selalu meripang birokrasi. Birokrasinya mesti bersih dan melayani itu. Yang mesti kita doang, Alhamdulillah mas, kalau mas Meta datang ke Jawa Tengah, boleh dong kita setas dikit ya di Pemprov kita. Anda, mbak-mbak, mau urus investasi. Coba di Sogogong pegawai saya, kira-kira mereka mau apa enggak gitu. Jadi, kan saya enggak enak kalau saya ngomong sendiri, kalau narisi sama, pasti dibaik-baikin. Tapi kalau dipes selalu luar, dan itu menjadi stress test semacam itu, saya kira itu akan menarik untuk dilakukan. Yang kedua, tentu saja ada banyak sekali pada beberapa sektor. Karena yang paling besar sebenarnya data. Jadi satu data Indonesia itu menjadi Pemprov. Saya pernah mendata petani, umbama. Terus kemudian, kita kasih identitas kepada mereka karena petani. Dia sebenarnya bisa membaca karakter petani kita, di mana data yang kita miliki dari petani kita itu, lukasan tanahnya itu ternyata makin hari menyempit. Manajemennya masih sangat tradisional. Modernisasi pertaniannya masih jauh. Penggunaan pupuknya masih boros. Dan lebih banyak pupuk kimia. Lalu hasil produktivitasnya tidak terlalu tinggi. Nah, pada saat data ini mulai ada, mulai kita dorong. Oke, kalau begitu ini kita perbaiki, maka mulai dari on-farm sampai dengan off-farm ya, maka kemudian ini kita damping. Kalau ini kemudian satu data pertanian kita sampai ke pusat, maka sebenarnya kita cukup menghitung berapa kebutuhan pangan nasional kita. Kalau itu dihitung dari Jawa Tengah, oh petani saya jumlahnya sekian, pemilih tanahnya hanya sekian, komoditasnya adalah A, B, C, D, produktivitas kita masing-masing hanya segini, maka untuk kemudian memenuhi kebutuhan nasional dan sampai ke internasional, katakan mau kita ekspor, maka sebenarnya dari data sains ini bisa kita olah, tidak terlalu sulit. produktivitasnya bisa kita tinggikan, terus kemudian alsintanya dengan modernifikasi kita bisa masukkan ya, dan kemudian apa? Bergandingkan dengan pergunduan tinggi. Penugasan-penugasan inilah yang kemudian kita... Masa padi kita produktivitasnya hanya sekitar 5,7 sampai 5,9? Bikin dong 7 tol per hektare. Kalau kemudian itu tidak bisa, maka dari sisi varitasnya, terus kemudian benihnya, memastikan bubuknya, sampai dengan off-tickernya beres, maka pendapatan petani akan meningkat, dan kemudian kesejahteranya akan ikut naik produktivitas kita lain. Yang berikutnya lagi, tentu saja UMKM. UMKM kita ini kan kalau serius gede banget. Kalau hari ini kita melakukan job creation, dan kemudian kita berharap investasi masuk, sementara proses berinvestasinya masih tergendara dengan hal-hal yang sulit itu tadi, maka kemudian mesti ada terobosan. Karena ada tiga hal yang saya catat. Yang pertama, mereka yang tidak bisa mendapatkan pekerjaan, kan tetap harus makan. Maka mereka menjadi pengusaha, meskipun kecil. Maka tiga hal itu adalah mereka mesti beres pada teknologinya, mereka harus buat apa, bisa apa. Kalau tidak, ya kita latih. Yang kedua, kemudian akses permodalan. Mesti ada modalnya, sehingga dia bisa mengubahkan usahanya. Dan tiga, pendampingan. Nah, kalau pendampingan ini bisa kita lakukan, mereka akan menjadi pengusaha-pengusaha kecil. Cukup banyak ini. Dan ini masuk dalam UMKM. Terima kasih telah menonton!